Al-Fatihah dan syaitan perempuan dari Ali dia berkata bahawa Rasulullah juga bersabda penutup yang membuat jin tidak bisa melihat aurat-aurat bani Adam anak Adam kayak kita manusia jika dia masuk atau akan masuk WC, hendaklah dia mengucapkan Bismillah dan ini keduanya tentu diambil dari riwayat Tirmidhi jilid 2 halaman 59 nomor 606 dan Ibn Majah jilid 1 halaman 109 di nomor 297 dan Syekh al-Bani sebutkan dalam suhih Tirmidhi nomor 606 juga dari Anas Radul Anu masih di poin pertama ini ya dia berkata bahawa Rasulullah bersabda apabila bahawa Rasulullah apabila memasuki WC beliau mengucapkan Allah Ya Allah keberlindung kepada engkau dari syaitan laki-laki dan syaitan perempuan hadis ini riwayat Bukhari jilid 1 halaman 242 nomor 142 Muslim jilid 1 halaman 283 nomor 375 Abu Daud jilid 1 halaman 21 nomor 4 Ibn Majah jilid 1 halaman 109 nomor hadisnya 298 Tirmidhi jilid 1 halaman 7 nomor 6 dan Anasai jilid 1 halaman 20 disini teman-teman sekalian menandakan memang karena kamar mandi WC secara tepatnya bukan kamar mandi ya WC tempat buang air besar buang air kecil berarti kita sedang membuang kotoran maaf tinja dan kencing ya nah ini disukai oleh syaitan subhanallah mereka suka yang buruk-buruk seperti itu yang bawa busuk yang kotor yang jorok itu disukai sama syaitan maka supaya kita pada saat itu tidak ikut-ikutan dengan sifat-sifat syaitan yang suka dengan kotoran itu maka kita dianjurkan berlindung sama mereka sebelum masuk sehingga kita tetap dalam fitrah kita tidak suka dengan kotoran itu makna hadis ini juga apa namanya hijab atau satr ya penutup artinya mereka tidak bisa lihat aurat kita kalau kita baca ini syaitan tidak bisa mengetahui kalau kita ada di dalam situ atau tidak ada kuasa Allah SWT kita tidak tahu bagaimana tapi itu dengan hikmah Allah SWT jadi jangan lupa baca dua ini pendek gitu kan sebelum masuk baca begitu juga pada saat keluar kita baca gufranak atau membaca seperti di poin nomor dua dikatakan jika keluar dianjurkan mengucapkan gufranak atau ya Allah aku memohon ampunanmu dari Aisyah dia berkata bahwa Rasulullah s.w.t apabila keluar dari kamaraman dia tawisi beliau mengucapkan ya Allah aku memohon ampunanmu atau gufranak hadis suhi diriwetkan Abu Daud jilis 1 halaman 52 nomor 30 tirmi jilis 1 halaman 7 nomor 7 dan ibn Majal jilis 1 halaman 110 nomor hadisnya 300 datus